Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyiapkan Forum Corporate Social Responsibility atau CSR bersama perusahaan swasta. Forum CSR disiapkan untuk mendorong penuntasan kemiskinan ekstrim di Jawa Tengah. Usai memimpin rapat koordinasi penanganan kemiskinan di kantor gubernur, Ganjar mengatakan sejumlah perusahaan swasta siap menyokong CSR masing-masing untuk membantu mengatasi kemiskinan ekstrim di Jawa Tengah. Ganjar mengatakan Forum CSR akan membahas pembagian tugas para filantro. Dalam Forum CSR tersebut juga akan mendorong perusahaan berkontribusi, membantu masyarakat usia produktif dari keluarga kurang mampu, serta menggelar pelatihan kerja dan padat karya untuk menyokong pelatihan tersebut. Ganjar menegaskan Pemprov Jawa Tengah terus bekerja dan berkomitmen menurunkan angka kemiskinan. Saat ini angka kemiskinan di Jawa Tengah menurun 0,27% pada periode September 2021 hingga September 2022. Kini angka kemiskinan di Jawa Tengah tinggal 10,98%. Dan alhamdulillah di Kabupaten Bukat juga menjadi pengurusan. Kini angka kemiskinan di Jawa Tengah bisa khusus disarankan. Kalau dari sisi mereka pendatanya ada bagus. Dari sisi pendatanya, tapi dari sisi pekerjaan memperlihatkan. Kebunan dalam arti belum reported ya sampai akhir. Tapi mereka kan sekarang sudah mulai beberapa pekerjaan yang reguler. Dari sisi pekerjaan yang sudah bekerja on-going. Sekarang kan kurang itu. Maka kita mulai kerjaan lagi dengan bantuan-bantuan dari ruang kaya. Buang kaya yang selanjutnya kita siapkan.